Hai klipa-lipa request Manta Bro Hai Bapak Desa KPBR, sekarang langkah-langkahnya lagi ada di Desa Tanpa Siring dimana kita akan ngobrol-ngobrol seru sama salah satu band Bali yang asik banget, yang hit banget, namanya itu Mata Berak nah semuanya pasti penasaran seperti apa sih bandnya kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama si band yang satu ini yaitu band Mata Berak, sepertinya apa? ikuti Lang Lang Buana, yuk! PAMIRSA! Sekarang Lang Lang Buana lagi ada di salah satu resto di Desa Tanpa Siring dimana Lang Lang Buana bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu band yang hits banget siapa lagi kalau bukan? Mata Berak Ya bener banget, Mata Berak nah kalau ngomongin masalah band yang satu ini pastinya semua pada penasaran apa sih arti daripada Mata Berak sendiri kalau diartikan secara biasa-biasa Mata Berak itu berarti mata yang bosok, yang busuk gitu kan apakah memang seperti itu? dan kenapa menamakan diri mereka adalah band Mata Berak? karena kita Mata Berak itu pada awalnya itu adalah sebuah komunitas dari satu banyar yang bagaimana dulunya kita kan sering bermalah-malasan lah gitu kan kalau orang Bali mengatakan seperti ini Pakat Bulas kan terus Mata Berak atau ya? ya kita diambil dari sana terus filosofinya dari Mata Berak itu sendiri adalah dimana sebuah mata yang rusak bisa melihat suatu pindahan Mata Berak Oke pemirsa BMC TV sekarang Lang Lang Buana masih ada di salah satu resto yang ada di seputaran Rapa Siring dan sekarang Lang Lang Buana bakal ngobrol sama salah satu manajer daripada Mata Berak siapa dia? dia adalah Bligong Purwa langsung aja penafi gatera Bligong? baik 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 Bligong kalau ngomongin masalah konsep daripada video klip single ketiga di album di mini album yang pertama ini seperti apa? jadi disini bercerita tentang seorang perkumpulan pemuda yang sangat herat dalam berkawan jadi teman-temannya ini sangat setia dengan temannya dia melakukan apa saja buat temannya termasuk dari senang susahnya sampai mereka berantem pun temannya bareng-bareng jadi intinya dalam pembuatan video klip ini konsepnya itu kita dalam pertemanan jadi gimana kita cara pertemanan yang baik dan bisa menjaga pertemanan itu sampai kita tiada nanti ini berapa lama penggarapan video klip ini? untuk penggarapan sih untuk kita pengambilan gambar kurang lebih ambil satu minggu ya kita ambil setiap hari terus kita kerja lembur terus untuk editingnya saya ambil tiga hari berturut-turut jadi pas selesainya tadi suri oke yang menarik dari mata berak sendiri apa sih? jadi mata berak ini dari namanya aja udah unik karena filosofinya mata berak sendiri mata dalam masa Bali mata berak itu adalah mata yang rusak tapi bagaimana dengan mata yang rusak itu kita bisa melihat dunia kelima-lima request terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih